harus punya problem mau gak mau ya kudu nerima masalah nerima ujian nerima yang namanya problem sebab sudah dinas sama Allah wala nabu'luwannaku aku pasti akan menguji kalian semuanya jadi sebelum kita diciptakan, sebelum kita punya usaha, sebelum kita punya pekerjaan, sebelum kita berkeluarga di zaman azal sudah ada undang-undang dari Tuhan yang Maha Esa, aku harus menguji kalian siap 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 ini undang-undang, gelem-ra-gelem ini wala nabu'luwannakum aku kata Allah pasti akan menguji kalian berarti kalau ada orang di dunia punya problem berarti termasuk orang yang mulia di hadapan Allah sing medeni itu sing medeni itu sing orang di problem urib orang di masalah ini medeni wong kaya sini Pak Feraon Feraon itu selama hidupnya maaf-maaf sakit flu itu enggak 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 hidupnya selalu nekmal selalu nyaman selalu serba kecukupan saking dirinya itu merasa semuanya enggak pernah ada masalah Allah menceritakan di dalam Al-Quran ana rabbukum ul-a'lah kata Feraon aku itu pantes dari Tuhan enggak enggak melarat enggak pernah enggak pernah sakit enggak pernah susah ini Feraon jadi kita kembali Allah mengatakan kalian pasti akan mengalami uji ujian ulama-ulama menerangkan perumpamaan ujian itu seperti air keruh air keruh bagaimana air ini bisa cernih beno ojo tambah diudeg tambah keruh betul ini ada air air ini keruh ini jelengan kocak terus tambah nemen keruh jelengan biarkan tinggalkan lama kelamaan akan jelenih dengan jelenih itu ibarat seperti ujian dan cobaan jangan dibikin paneng jangan terlalu fokus disitu tenangkan diri anda kerjakan yang bisa anda kerjakan ujian biarlah telus mengalir seperti air nanti jadinya kalau jelengan diamkan maka akan jenih dengan sendirinya Allah Allah Muhammad faham maksud ada kadang-kadang ada orang itu sholatnya tidak fokus kenapa karena masih mikir pekerjaan dan seiki sampian maduk mengurusi pekerjaan sampian ada orang kadang-kadang sholat ke susu kenapa wadah sana ada sini urusan ini kadang-kadang sampai tidak bisa fokus karena mikir ujian dan cobaan ketahuilah saat ini anda menghadap siapa menghadap sini saat ini anda menghadap siapa itu Allah yang menciptakan ujian yang akan menyelesaikan permasalahan anda yang akan membuat semuanya dalam kondisi akan tenang akan nyaman betul betul mbak ketika seseorang itu dalam kondisi ujian dan cobaan harus kita pasang akidah dan iman kita siapa yang membuat Allah dan dikembalikan lagi kepada siapa kepada Allah dari Allah akan dikembalikan lagi kepada Allah Allah la ilaha ilaha tiada yang bisa membuat ujian kecuali Allah tiada yang bisa untuk menghendaki kecuali Allah yang baik yang membuat Allah bahkan yang buruk pun juga yang membuat Allah dalam suatu hadis Rasul Alayhi Salatu Wassalam bersabda Allah Al-Muhammad Al-Mu'min Kulluhu Khair Orang mu'min dalam keadaan apapun mesti baik ini sabda Rasul Allah Al-Mu'min Kulluhu Khair Orang mu'min dipandang dari segi apapun itu pasti baik ini jenis yang mu'min kalau lagi nikmat orang itu dia gunakan untuk bersyukur baik kalau dia lagi ada masalah lagi diuji lagi dicoba oleh Allah maka dia gunakan trik sabar saya berarti orang mu'min antara syukur kalian sabar ini tingkatannya atau tingkatan puluh kali panjang tingkatannya orang sabar syukur terus bahkan ujian ya Alhamdulillah ini 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 ujian kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dalam dirinya itu yang inna lillah tidak ada semuanya pasti ucapannya Alhamdulillah karena dibalik ujian dan cobaan ada sesuatu yang membahagiakan nantinya setelah orang itu dilalui yang namanya ujian dan cobaan puluh sampai akhir ini karena mau tidak mau kita hidup di dunia harus menerima yang namanya takdir dengan ini dikir sebelum sholat Allahumma mabok la mani alima aqtay wala mu'tiya lima manakta wala rata lima kata yang Allah ta'ala us takdirkan apa ibu kalau Allah ta'ala sudah berbuat sudah menentukan tidak ada satupun yang akan bisa untuk menolak mau tidak pasti akan terjadi kan saat ini yang ada di pales sudah ditektirkan oleh Allah ta'ala zaman zaman teulu mau gak mau pasti akan terjadi maka dari ini keterangan izinkan al-fakir ini untuk mari membahas trik-trik dan teori untuk memecahkan permasalahan kalau seandainya kita mengalami suatu problem sebelum itu masalah dalam kehidupan kita ini ada dua satu masalah dunia kedua masalah akhiran masalah dunia gampang enteng paling bahaya masalah akhir atau dengan istilah masalah dunia kali masalah aku ujian masalah dunia berapa tahun jaringan badai hidup di dunia kalau tangglet ayo jawab CCG ingin berapa tahun 100 macos yang 100 orang ngatus orang ngatus kok gak ngatus problem dunia sabar tenang sebentar lagi selesai dunia ini selesai akmar umati umurnya umatku antara 60 70 selesai rata rata 60 70 problem dunia ini kalau sudah orang meninggal dunia skailing popo kalau orang sudah di alam barzah gak ingat yang namanya gak punya uang gak ingat juga gak ingat yang namanya gak punya mobil juga gak ingat yang namanya pernah berangkut bangkut bangkut usah gak pernah ingat juga tidak akan dibawa pembicaraan ini di dalam barzah yang menjadi permasalahan kalau musibah dan ujian itu terkait tentang agama ini karena sifatnya berkelanjutan selama-lamanya para ulama-ulama dulu gak megang duit gak apa-apa penting jamaah kiri untuk para ulama-ulama dulu, para karifin dulu para ahli ibadah dulu problem urusan dunia dibikin nyantai-santai seperti ibarat tadi air kerup, diem diem saja, sudah gak usah sibuk-sibuk gak usah, pening-pening mikirkan, yang paling penting ini adalah permasalahan urusan agama gak bisa tahajud ini problem besar tunggi loh gak bisa ngaji, loh ini masalah besar oke, males dalam sholat berjamaah loh ini juga masalah sampai-sampai yang lebih pahal lagi, sampai putus hubungan silaturrohim putus hubungan keluarga perkorong masalah dunia loh ini juga bahaya Allah SWT pernah saya sampaikan diantaranya yang menikau salah satu ulama ahli tasawuf ini betul salah Imam Hassan Basri atau Imam Malik bin Dinar ini kedatangan musibah anaknya meninggal dunia dunia banyak yang layak yang tak ziyah memang seperti itu ada musibah inna lillahu inna ilaihi beliau maturnya nah iya anak meninggal dunia istri meninggal dunia keluarga dunia meninggal dunia kok ada yang melayat kalau seandainya ada yang ketinggalan jamaah kok ada yang melayat yuk kalau aku ketinggalan jamaah solat di kok ada yang melayat padahal ini lebih besar daripada yang pertama tadi sampai-sampai zaman dahulu itu istilah kenapa tak ziyah itu bukan menunggu orang mati pak ziyah sebagian diceritakan itu kalau tiga hari oh berarti orang itu dia ketinggalan takbiratul ikhram dengan imam pada roraat pertama jadi telun dunia ini kenapa ngerem soalnya susah sabar insyaallah gak ada ketinggalan takbiratul ikhram mana lah kalau tujuh hari omay full tiap hari itu tandani pemilik rumah ketinggalan jamaah apa ini kembali kepada iman kembali kepada murupe iman nyalanya iman seperti manjinengan masyaallah sebulan selak sekali acara temel di kulo singa mabah wih ahmad ada yang dari sana dari sini kok bisa datang padahal jaraknya lumayan jauh lumayan kok bisa datang maaf maaf kadang-kadang yang dekat-dekat masih belum bisa datang eh hubungannya kali iman ini iman ini muru iman ini bahasa ini nyentro ini iman ini membara masyaallah kajus senter yang nyorot kenceng batu baterai ini kenceng sehingga jarak jauh itu bisa kelihatan betul apa betul tapi iman ini kadang-kadang jelas itu ibadah tapi masih belum bisa untuk datang maka kita bersyukur alhamdulillah mudah-mudahan terus menerus dibimbing oleh Allah terus menerus dikenalkan oleh Allah ta'ala dengan majlis-majlis amin amin ya alhamdulillah di saat seseorang itu mengalami problem dalam urusan baik urusan dunia khususnya satu hindari yang namanya bahasanya menginformasikan kepada orang lain menjeren lagi ada musibah lagi ada ujian lagi ada problem menang menang orang lain tidak akan bisa menyelesaikan justru tambah akan memberikan beban kepada anda terus kemana dilampiaskan kemana Allah Allah itu pertama makanya ada suatu hadis kamu itu kalau punya hajat apa saja keinginan apa saja menang sampai sampai ngerti ya kalau di obral pak mau bos kenapa mau bos mau bos mungkin barang apa di obral tidak pak dirawat dijaga dengan rabbi pokoknya antara aku ada penggunaan saya hasil lagi ngomong dengan uang apa pak maksudnya Allah Muhammad understand yes alhamdulillah pertama tapi anggil memang anggil pengguna ngomong ini ini orang satu kita enggak lega ngomong liun telur sampai 10 jadi penggunaan dari yoleh penggunaan masalah aku kok sampai yang ngomong solusi selain aku itu matematika ini ketemu berapa pak leng ke start habis saya ini rusak oke rusak pak perbaiki pak kemana aja dengan perbaiki kemana aja dengan perbaiki tukang sayur eh eh nopo tukang kulibatu nopo nopo tukang pandai tambah remuk siapa yang buat hp ini mwt merk siapa ini tukuni ningdi merknya apa kasihkan enggak lama enggak sampai sehari jadi pak masalah kita juga seperti itu oke kita pintar-pintar kita pandai-pandai betul nopo betul iya kadang-kadang karena iman kita kadang-kadang masa tau jadi problem itu masa tau oke sering saya sampai nabi nabi yunus atau nabi yunus nabi yang ditelan oleh ikan paus pernahkah diantara kita punya problem seperti problemnya nabi yunus angkat tangan paling lagi digauna dan bojone kleruyah problem jadi problem besar baru sekali dikasih uyang dikung problem ini problem besar lagi masih uyang mending ini kena pedes nabi nabi yunus enggak ada orang sehebat masalahnya seperti nabi yunus kenapa masalah diuntal riwat digaun menjeru ayo pengen nginti sampai hp ganggowo tahun dulu sampai atm orang-orang gojek urung wayai tapi kita lihat di dalam al-quran tiru al-quran pertanyaan keluar enggak nabi yunus muka dijawab medal apa batin medal kok bisa selamat loh Allah yang membuat masalah enggak mungkin Allah akan menutup pintu selesai masalah mustahil itu itu gak pantas disebut ar-rahman ar-rahim tapi tunggu tunggu kapan tunggu sabar sabar setiap ada puasa mesti ada harira yang lagi nanam dan ingin pora modot modot saya tunggu jadi jebol tambah tidak hasil setiap tanaman bisa bari 6 bulan 7 bulan tinggal nanti metek gitu Allah ta'ala kalau membuat proses guru SD mau monggah bakal takasih ujian gak ujian yang menduk TK bikin jenengan kok TK gak ujian melayui ujian melayui enggak mungkin meningkat meningkat dari SD ke SMP mesti ada rapotnya oh ranking 1 naik SMP SMA jenengan pengen naik apa pengen ngendak bener berarti siap di ujian kita kembali Nabi Yunus itu 3 kegelapan yang dialami gelapnya malam gelapnya dasar laut gelapnya perut ikan jenengan bayangin makanya bagaimana minumnya bagaimana kondisinya tidurnya bagaimana terus apa yang kira-kira di dalam di dalam perut ikan sampai bahasa indahnya Al-Quran faltakomahu dihuntal dihuntal dipamah dipamah remuk dihuntal tiang nguntal pil utuh padahal perut ikan paus gede gede tapi Allah yang memerintahkan jombok kunyah Yunus tapi untalan dan Allah itu tidak maha setiap orang pasti punya problem problemnya beda beda betul tergantung iman ini ingin naik cepat problemnya gede bisnisnya besar untungnya kecil besar tapi kalau bisnisnya kecil untungnya besar kecil jadi segala sesuatu pasti butuh yang namanya proses kira-kira Nabi Yunus medaling yang gini apa pakai alat apa alat canggih zaman sekarang monggo dicek pakai apa pakai doa satu hanya itu cuma nikutok berondoni Nabi Yunus di lockdown dalam perut ikan tidak ada yang lain aku selamatkan Yunus itu dari kegelisahan bahasa Al-Quran minal gom gom itu duwi raun gom ekonomi lemah gom nampu malih pak nampu malih pak di roti ambil buju gom nampu malih pak segala sesuatu yang meresahkan itu masuk dalam firman Allah minal gom diselamatkan oleh Allah ta'ala dengan doa apa la ilaha illa anta subhanan ini kuntum minal para masyai masyai kita menganjurkan tolong dibaca sebelum fajar peng patah puluh binten pak empat puluh kali setelah jenangan tahajud kemudian jenangan tutup khali witir sebelum adhan subuh kurang lebih lima menit sebelum menit jenangan pakai tesbih nunggu pakai jari-jari jenangan wawas la ilaha illa anta subhanan ini kuntum minal peng binten pak empat puluh sambil jenangan menghadirkan perproblemnya nabi yunus kusti nabi yunus yang matuh musa pulang matuh kusti la ilaha illa anta subhanan kini kuntum minal lalimin boton wonton pangeran kejawipan jenangan kusti kuro yakin jenangan yang lepet jenangan yang bakal meda meda lagi jenangan yang mengirim ini problem bakal jenangan juga akan mengirimkan yang namanya bantu bantuan itu makna la ilaha illa subhanan jenangan artikan moho suci panjen jenangan jenangan buten salah jenangan buten lemah jenangan buten pisu jenangan buten kapopo jenangan buten buta jenangan buten tidur jenangan buten ngantuk jenangan buten lemah jenangan kuat jenangan hadir jenangan jenangan ini makna subhan dengan tutup ini ini kutu yang salah kutu 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 merasa diri saya yang salah sehingga masuk dalam suatu permasalahan masalahan yang diberi diberi Allah keselamatan selamat yang dohir selamat yang batin yang kedua saya orang muslim orang mu'min punya iman hanya Allah top paling saya paling benar paling top ini perlu ditanamkan apa kata Allah ta'ala ayol lelina aman usta'inu bissobri wah sing mantep ista'inu bissobri innallah hamas jadikanlah sabar dan sholat alat untuk memecahkan masalah kembali lagi mosok baik penyakit yang menunjuk pengeran dan dimosok mosok kelihatan tidak masuk logika kelihatan tidak masuk akal menurun IQ saya tidak masuk akal pemikiran IQ itu makhluk nombokholik makhluk buatan Allah lemah tidak bisa apa apa suatu ketika ada pelayan datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas saat itu Abdul Abbas lagi pepergian datang pelayanya langsung nyamperin wahai imam anda telah mendapati musibah putra panjeningan meninggal dunia problem ini masalah ini musibah ini Abdullah bin Abbas sahabat turun dari kendaraan oleh arah kiblat sholat Allahu akbar sholat setelah selesai salam kata pembantu ini hey imam putra jenengan ini kata beliau sabar dan kerjakan sholat inna allaha ma'as sabirin munggu dipakai bang nomo sabar menang definisi sabar adalah menang menang tapi berat ya memang berat teriki pengiran hasil surga apa surga dijual murah harganya orang yang surga itu mahal sesuatu yang belum pernah kita lihat sesuatu yang belum pernah kita dengarkan sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam itu isinya surga berarti isinya apik berarti erganila larang pertama kali trik sabar kemudian lampiaskan dengan yang namanya sholat ini kata Allah istainu ini trikku kata Allah ini menurut aku apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita urusan apa saja lika liku dalam damal urusan kerja urusan bisnis pakai nikki sabar kemudian lampiaskan dengan memperbanyak so insyaallah urusan kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dan saya simpulkan pada pertemuan malam hari ini yang pertama cerita cerita yang diwaw matur dan habib abdulloh alhad dan dipun paling apa dipun solusi sergebong niyati gusti pulau naji kali ustaz fulan kali habib fulan pulau niyat niki niyat 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 kata abai imam ghozali imam ghozali muhammad bin muhammad al ghozali datus imam menguasai semua bidang fulan niku karena barokai niyat yang sepah setiap hadir majlis talim bongsi alam amad hadir majlis tafsir merupakan keterangan dari seorang seh gusti pulau pingin gadai putra katus niku besoknya lagi hadir majlis hadis merupakan keterangan dalam ilmu hadis gusti pulau gadai putra pulau pingin mungkin datus niku barokai niyati yang sepasing tulus maaf maaf saya kira gak ada orang tua yang gak tulus untuk anaknya betul pak tidak doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah niki monggo dicatat diantaranya niki monggo durmu niti yang sempat datang anaknya bukan hanya anak yang sudah lahir bahkan anak yang rencana mau lahir maksudnya tulang rusuk kita gak tahu kapan mati walau alam jangan hadirkan pulau karena Allah ta'ala akan memandang setiap pribadi kita yang dipandang adalah niat niat kita yang ada di dalam hati kita pertama yang kedua tadi harus kita sadari bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan yang namanya uji ujian walana luwan lakum kita semuanya pasti akan diuji kalau kita akan diuji berarti kita harus kembali kepada zat yang menguji yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama manfaatkan manfaatkan maos du'ain Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu milau dalimin sebelum subuh empat puluh kali tiap minggu buatan tiap hari tiap hari sebelum subuh dengan bangun sebelum subuh baca ini la ilaha illa anta rasul alaihissalatu wassalam bangun salih ala muhammad ini pernah da'wah Yunus itu pinter Yunus akhir Yunus ini pinter oleh indungu itu pinter diawali dengan tawhid ditengah tengah dengan tasbih ditutup dengan sifat pengakuan barang siapa punya masalah apapun itu masalahnya kalau pakai Dumoni Yunus mesti diajar baik oleh Allah ta'ala amin ini Rasulullah yang matur diangkat oleh Rasul jadi Rasul jadi Nabi karena memiliki sifat namanya sidik wal amanah berarti apa yang disampaikan oleh Rasul pasti hak dan benar cuma kadang-kadang iman kita yang kadang-kadang masih belum bisa percaya yang kedua terakhir yang kedua diam sabar artinya diam jangan kalau perlu istri tidak boleh tahu anak tidak boleh tahu ini perlu semut menang antara panjir dengan kali pengiran tadi saya sampaikan hadis Rasulullah oke pengen nopo-nopo hajir pengen terkabulkan maka triknya rahasiakan kalau sudah berhasil ada wujudnya monggo dengan waro-waro woteno-wono biasanya kalau dirahasiakan insyaallah jadi nepas tidak cepat berhasil bisopuri wassalat yang terakhir maka perbanyaklah untuk sholat baik di siang hari baik di malam hari khususnya di malam hari perbanyak untuk sholat insyaallah apa yang kita maksud apa yang kita tuju akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di saat kita punya ni'mat Allah ta'ala memberikan taufik untuk bisa mensyukuri itu ni'mat dan jika Allah ta'ala cinta kepada kita suka kepada kita sayang kepada kita dengan mengirimkan ujian ujian dan cobaannya mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ta'ala kesabaran amin 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 bisir al-Fatiha terima kasih Terima kasih.